Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, keluarga besar Media Guru Indonesia, dimanapun Anda berada, hari ini hari Rabu, 15 Juli 2020, kami ingin mengundang Anda semua untuk bergabung di webinar kami, webinar Media Guru, yang kita adakan dalam rangka Bedah Majalah Literasi Indonesia, edisi bulan Juli 2020. Akan hadir di webinar ini tim redaksi Majalah Literasi Indonesia, dan juga para peserta pelatihan kelas menulis angkatan Majalah Literasi, angkatan pertama dan kedua. Akan bergabung, berdiskusi dengan redaksi di Zoom Meeting, dan Anda yang, Anda peserta yang lain, Anda bisa mengikuti acaranya melalui Media Guru TV, channel YouTube Media Guru Indonesia. Saya ingin membagikan beberapa informasi seperti ini. Jadi malam ini pada pukul 20.00, kita akan mulai acara webinar ini, yang kita bahas adalah Bedah Majalah Literasi Indonesia. Apa saja tulisan yang akan kita muat di sini, siapa penulisnya, nanti kita bisa berkenalan dengan mereka, dan ditampilkan oleh tim redaksi Majalah Literasi Indonesia. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Media Guru menerbit secara berkala, sebulan sekali menerbitkan Majalah Literasi Indonesia. Dulu ini adalah Majalah Media Guru Indonesia awalnya, tapi karena penulis Media Guru sekarang jumlahnya sudah semakin banyak, dan bukan hanya kalangan guru, maka spektrumnya kita perluas menjadi Majalah Literasi. Penulisnya juga ada siswa, ada dosen, widi suara, dan sebagainya. Tentu sebagian besar adalah guru. Salah satu alasan mengapa dulu kami kesulitan menerbitkan Majalah Media Guru adalah karena, terus terang saja, kekurangan pasokan naskah. Waktu itu tidak banyak kami memiliki penulis, tapi hari ini dengan bangga hati saya sampaikan kepada Anda bahwa jumlah penulis kami di Guru Siana itu sudah lebih dari 64.000. Saya rasa kalau ada media yang memiliki 64.000 penulis, Anda bisa menulis apa saja, ya. Itu pasti akan banyak sekali naskah kita dapatkan. Nah, begitulah juga yang kami rasakan sekarang di Majalah Literasi Indonesia. Nah, malam ini kita akan membedah mengapa ada naskah yang lolos ke sini, bagaimana supaya bisa tembus, dan saya undang Anda untuk menjadi kontributor pada Majalah EDC yang bulan depan. Tapi yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya industri media cetak sekarang itu banyak yang berguguran, ya. Di Malaysia, 80 tahun usia utusan Malaysia, itu pun harus bangkrut, ya. Demikian juga di Indonesia ada 29 media cetak berguguran, semuanya karena tergerus media online. Jadi sekarang adanya era new normal ini memang menuntut hadirin new media. Nah, media guru sendiri menghadirkan media baru, namanya Majalah Literasi Indonesia, sebenarnya adalah jawaban atas tuntutan zaman, ya. Kita tidak mencedaknya secara fisik, yang biaya cetaknya sudah mahal, nanti biaya kirimnya juga cukup mahal, tapi kita menyebarkannya dalam bentuk majalah digital atau e-magazine, ya. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Kemdikbud, satu kehormatan luar biasa, produk majalah literasi ini menjadi koleksi pustaka digital perpustakaan Kemdikbud. Saya rasa teman-teman guru, para penulisnya bangga sekali, karena tulisannya bisa, pembacanya bisa lebih luas lagi, siapa yang mengakses perpustakaan Kemdikbud, ada bisa mengunduh majalah kami, itu Masya Allah itu akan apresiasi yang luar biasa dari Kemdikbud. Terima kasih, dan ini membuat saya rasa kami dan teman-teman guru akan lebih bersemangat lagi memproduksi majalah edisi berikutnya dengan naskah yang lebih baik lagi. Yang pertamanya, kedua, temanya juga selalu kita pilih tema-tema yang up to date, ya. Kalau bulan Juli ini, tema kita adalah tentang internet pendidikan. Nah, nanti bulan Agustus, tema kita adalah Belajar Daring Anti-Garing. Ini sesuai dengan lomba menulis yang diadakan oleh media guru. Teman-teman, sekarang Kemdikbud mewacanakan akan melanjutkan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh, PJJ, ya. Istilahnya PJJ Permanen. Sekarang ini kita mengajar jarak jauh, sesuai belajar dari jarak jauh, itu mungkin karena keterpaksaan. Kalau tidak ada COVID, ya kita tidak akan melakukannya. Tapi kita akhirnya jadi terpaksa ini, terpaksa belajar. Nah, teman-teman, belajar itu apapun alasannya, ya pasti baik. Belajarkan terpaksa pun baik, ya. Karena itu menunjukkan bahwa teknologi ini bisa membantu. Nah, tetapi nanti seandainya COVID ini meredah, saya lihat Kemdikbud akan mewacanakan PJJ ini Permanen. Artinya dilanjutkan. Karena memang ada fungsinya, ada baiknya juga untuk membantu kita. Nah, oleh karena itu, media guru ingin membekali para guru di Indonesia bagaimana mereka menyiapkan media pembelajaran daring yang tidak membosankan tidak bikin boring atau istilah kami anti-garing. Nah, saya juga ingin mengundang Anda semua untuk mengisi artikel, opini, isi, dan macam-macam yang berkaitan dengan belajar daring ini mengisi untuk terbitan majalah literasi Indonesia pada bulan depan, bulan Agustus 2020. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi kontributor, teman-teman, Anda harus bergabung di kelas menulis kami, namanya Kelas Menulis Majalah Literasi Indonesia. Mengapa kita perlu ikut kelas menulis? Karena ini adalah tempat di mana kami menyiapkan. Jadi, teman-teman, dilatih di sini bagaimana tulisan yang layak untuk masuk majalah itu seperti apa, untuk kemudian nanti akan diberikan pendampingan selama satu bulan. Biasanya di situ nanti akan diskusi kekurangan tulisan yang Anda buat itu seperti apa. Sampai kemudian memenuhi standar kelayakan, dan kemudian baru kita akan mau di majalah literasi edisi bulan depan. Nah, kalau Anda ingin menjadi kontributor kami di majalah literasi bulan depan, Anda bergabung di kelas kami yang terdekat adalah kelas majalah literasi angkatan yang ketiga. Daftar online-nya di situ majalahliterasi3.mediagood.id. Saya ulangi lagi, ini kuotanya terbatas, Anda segera saja daftar. Selama kuotanya masih bisa diisi, Anda boleh daftar di sana, di majalah literasi3.mediagood.id. Nah, kemudian teman-teman, malam ini untuk menyemarakkan acara webinar ini, saya akan mengundang Anda untuk bergabung di Media Guru TV. Ini channel YouTube Media Guru Indonesia, alamatnya www.youtube.com slash Media Guru Indonesia, itu adalah channel Media Guru TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan di channel ini acara-acara webinar kami sebelumnya. Jadi teman-teman, saya undang Anda untuk jam pukul 20.00 WIB. Selama satu jam nanti kita akan berdiskusi tentang majalah literasi ini bersama dengan tim redaksi majalah literasi dan ratusan penulis alumni kelas menulis majalah literasi angkatan pertama dan kedua. Jangan lupa Anda untuk nonton Media Guru TV. Like, share, dan subscribe. Dan ajak banyak orang untuk mengikuti tayangan ini supaya majalah ini bisa tersebar pada banyak orang. Saya rasa itu, teman-teman, pada malam hari ini, sekali lagi saya undang Anda, satu jam lagi ini ya, pukul 8 nanti, pukul 20.00 WIB, saya undang Anda untuk bergabung di Media Guru TV untuk menyaksikan bedah majalah literasi Indonesia bulan Juli 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.